Wali Kota Solo, Jawa Tengah menegaskan jika karantina di Teknopark diperuntukkan bagi pemudik yang tidak bisa menunjukkan keterangan negatif COVID-19. Sementara bagi wisatawan ataupun pemudik yang tinggal di hotel juga wajib membawa keterangan negatif COVID-19. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Solo, Hadi Rudyatmo, Minggu Siang. Pusat karantina di Solo, Teknopark, saat ini sudah dibuka dan siap untuk menerima pemudik yang terjaring. Namun kini ada ketentuan baru sesuai dengan surat edaran Wali Kota yang dikeluarkan kemarin. Pemudik yang akan dikarantina adalah yang tidak bisa menunjukkan hasil negatif dalam tes usap antigen ataupun PCR. Sementara pemudik yang pulang wajib melakukan tes COVID-19 tersebut dua hari sebelum sampai di Solo. Bagi yang menunjukkan keterangan negatif COVID-19 maka diizinkan untuk tidak karantina di Teknopark. Sementara bagi yang tidak bisa menunjukkan maka akan dijemput oleh Satgas untuk ditempatkan di Teknopark. Tim Jogo, Tonggo, masing-masing RW akan bertugas memantau lingkungan mereka. Sementara bagi wisatawan ataupun pemudik yang tinggal di hotel juga wajib membawa keterangan negatif COVID-19. Pemeriksaan surat akan menjadi kewenangan masing-masing hotel. Hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Wisatawan itu tergantung hotel masing-masing. Kalau wisatawan kan tidurnya mau di hotel. Dan Pak Ganjar kan sudah sampaikan toh, siapapun yang masuk Jawa Tengah lewat darat, udara maupun laut wajib swab antigen. Itu Pak Ganjar seperti itu. Demikian juga, maksudnya hotel juga melakukan hal yang sama. Masa hotel sudah menunjukkan tadi, swab minimal dua hari. Nah ini bisa harus dijalankan. Aturan ini mulai berlaku pada 20 Desember hingga tujuh hari setelah Natal. Dengan ketentuan perjalanan jarak jauh terbaru, maka rapit antigen bisa dilakukan di stasiun maupun bandara. Sementara bagi yang menggunakan kendaraan pribadi diminta melakukan tes secara mandiri.